Intro Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno tengah mengkaji penyelenggaraan konser musik berskala besar. Sandiaga Uno bahkan mengumumkan telah memiliki panduan untuk menggelar kembali konser di tengah pandemi. Hal ini disampaikan Sandiaga Uno saat meninjau Pusat Grosir Cililipan, Janata Timur pada Minggu 3 Tober 2021 lalu. Melansir wartakotalife.com, panduan itu akan dikeluarkan jika ada keputusan dari pemerintah daerah dan satgas COVID-19. Ia menjelaskan untuk penerapan protokol kesehatan pada konser besar akan dilakukan hal yang sama seperti di bioskop. Terkait wacana ini, Sandiaga mengatakan bahwa pemerintah sudah memberikan pelonggaran-pelonggaran di daerah yang memiliki status PPKM level 2 dan 3 untuk menggelar konser. Ex-wagub DKI Jakarta ini mencontohkan Bromo Jazz Festival yang telah berhasil digelar. Kemudian gelaran pekan olahraga nasional ke-20 Papua tahun lalu juga telah berhasil digelar sesuai pedoman yang dijalankan. Menurutnya, kegiatan ini bisa mempercepat pembelihan ekonomi nasional, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sejalan dengan situasi COVID-19 yang terus membaik. Terakhir, Sandiaga juga mengatakan bahwa sejumlah pihak event organizer sudah mengajukan rincian dan pihaknya akan membantu memfasilitasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!